Mobil Lamborghini yang mengalami kecelakaan di Tol Ancol satu malam diduga menggunakan plat bodong. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait kecelakaan, baik dari pihak galeri mobil maupun kepolisian. Galeri Lamborghini yang berlokasi di Jakarta Selatan tampak sepi dan tertutup. Hanya petugas pengamanan yang terlihat masih berjaga. Bengkel yang berada di samping galeri juga tampak sepi. Tidak ada aktivitas pelayanan terlihat. Hanya beberapa mobil yang terparkir di dalam bengkel, termasuk sebuah mobil yang tertutup selimut. Diduga mobil yang tertutup selimut tersebut adalah mobil Lamborghini yang mengalami kecelakaan Sabtu malam. Sebelumnya, Twitter milik TMC Polda Metro Jaya menginformasikan bahwa sebuah Lamborghini bernomor polisi B1NCZ mengalami kecelakaan di Tol Ancol. Namun mobil mewah yang celaka di Tol Ancol tersebut diduga menggunakan plat nomor bodong. Pada laman informasi pajak kendaraan bermotor milik Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi Jakarta, mobil bernomor polisi B1NCZ tersebut juga tidak terdaftar. Menurut pihak keamanan galeri dan pusat pelayanan mobil pabrikan Itali ini, sejak Sabtu malam hingga Minggu sore tidak ada aktivitas keluar masuk mobil. Padahal Lamborghini yang diduga memiliki plat nomor palsu yang terlibat kecelakaan di Ancol dibawa ke galeri ini. Di Opera Masta, Rifandui Astronom melaporkan untuk NET.